Amerika Serikat dan Korea Selatan menggelar latihan militer bersama dan menembakkan dua misil balistik jarak pendek. Hal ini dilakukan kedua negara pasca uji coba rudal balistik Korea Utara beberapa waktu lalu. Tentara Amerika Serikat dan Korea Selatan Tentara Amerika Serikat dan Korea Selatan merupakan demonstrasi yang dimaksudkan untuk menunjukkan solidaritas Amerika Serikat dan Korea Selatan dan kesiapan mereka menghadapi rudal Korea Utara. Sekretaris Negara Rex Tillerson menyebut aksi korut merupakan eskalasi baru ancaman bagi Amerika Serikat. Sebelumnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mendemonstrasikan rudal balistik terbaru karya bangsanya yang diluncurkan ke laut antara semenanjung Korea dan Jepang. Dalam video yang dirilis televisi KCNA, Kim Jong-un berdiri di samping kendaraan alutsista pembawa rudal dan melakukan inspeksi kesiapan peluncurannya secara khusus. Korea Utara kemudian mengklaim telah berhasil melakukan uji coba rudal ICBM atau rudal balistik antarbenua untuk pertama kalinya. Pijabat Amerika Serikat dan Korea Selatan mengkonfirmasi bahwa itu adalah sebuah ICBM.